selamat menikmati 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 hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Itulah ilmu kata dia Kemudian kata Allah Kalau ditaklirkan kita masuk neraka Maka kita Disebat Dengan cebeti daripada besi Kita bayangkan kita berdiri Orang sempat kita Menggunakan besi Bagaimana besi dari Badan kita ni Kalau kita terplanting masuk neraka Setiap kali ni nak keluar Daripada neraka kata Allah Akan dihumbangkan dalam neraka Ayat tu kita boleh tengok pada surah Rahsyia Ambilakun nasibah Bukit kelas Dari kepayahan kepada Allah Maksud bukit kelas ni Dua keadaan Yang pertama Masa di dunia kita bukiti Pagi petang, siang malam Pagi petang, siang malam Pagi petang, siang malam Kita buat video Mencari hantar dunia Tapi sayang Bila kita Untuk mata Seminat mati Maka 10 sen pun Dari pada Arta kita tu Kita tak bawa Masa cuba Baik tu pesan Nabi Jangan kamu penuhi hati pun Dengan cinta dunia Kerana cinta dunia Dengan zaman Nabi Zaman Rasulullah Bertanyu dalam Bapak yang Segini Ini keadaan Kemudian Antara pemintaan Bila kita masuk Sejap Maksud kita berdoa Kepada Allah Kenapa kita Ramadhan Karena bagi saya Ramadhan ini Yang ada Ibarat tanah Sebidak tanah Yang sangat Sangat Subuh Sangat Sangat Subuh Kalau Quran Kata Perbandingan Tanah itu Tanah Mungkin Dengan Tanah Gambut Tanah Gendak Kalau tuan-tuan Pernah pergi Kebaran Island Tuan-tuan Mempikir Dengan ayat Al-Quran Tuan-tuan akan Dampak Tanah Yang tinggi Ibarat Hati yang Subuh Tanah Yang Gerak Rendah Ibarat Tanah Yang Tersang Hati yang Tersang Kalau tuan-tuan Tengok Di Cameron Island Pokok-pokok Di Segabuka Kita beli Pokok Dekat Cameron Island Cantik Walaupun Hujan Tak Kira Dia 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 dapat Apa Tadi Angin Cukup Gemuk Gemuk Pokok Saya Pena Beli Pokok Dekat Atas Sana Pokok Pelabi Kamu Cantik Dekat Atas Sana Dia Bawa balik Rumah Hmm Dia Bisa Tanah Yang Subuh Dengan Tanah Hati Yang Subuh Dengan Hati Yang Tak Subuh Hati Yang Subuh Ini Kalau Disirap Dengan Ilmu Ia Jadi Lebih Baik Makin Ditunduk Makin Duru Diturun Makin Ditunduk Makin Ditunduk Makin Ditutuk Itu Hati Yang Subuh Macam Tanah Yang Tinggi Tak Kena Hujan Pun Dapat Udara Siuk Angin Siuk Pun Pokok Jadi Gemuk InsyaAllah Tapi Tanah Yang Tanah Yang Lembah Dia Akan Jadi Tersang Saya Sebut Mudah Kalau Tuan Tuan Faham Ada Sebidang Tanah Saya Dekat Dekat Buking Nenek Tanah Itu Deku Baikah Sawit 4 Ekar Tapi Hasilnya Kita Maaf Cakap Paling Kuat Satu Poin Tiga Tan Satu Poin Tiga Tan Paling Kuat Satu Tiga Tiga Tan Tiga Tiga Pukul Pukul Depan Buah Ni Banyak Boleh Tahan Tapi Pukul Belakang Buah Tak Sebab Apa Agak Tuan Sebab Apa Saya Tanya Lepas Kepada Orang Fekra Pukul Dia Kata Baja Ustaz Saya Kata Betul Sebab Bila Kita Baja Ni Sebaru Baja Dah Sampai Belakang Baja Dah Habis Dah Penat Baja Lantak Lantak Pukul Ada Buah Lantak Lantak Jadi Baja Tak Cukup Tanah Dia Tak Baja Tak Cukup Pokoknya Hidup Merikim Bila Pokok Hidup Merikim Tak Gemur Maka Begitulah Hati Matusia Kalau Tidak Dibajai Maka Dia Semayah Dia Dia Baca Quran Dia Dia Duduk Matusia Dia Malas Dan Segala Kebaikan Itu Dia Rasa Malas Jadi Hati Kita Dia Dia Dibajai Bila Bajai Barulah Dia Akan Jadi Subuh Pokok Pokok Jadi Puah Lebat Pokok Ini Puah Dicantik Satu Lagi Tanah Saya Di Keluar Timber Ada 4 Ekas Tengah Tapi Hasilnya Tidak Sampai 500 Kilo 4 Ekas Tengah Ini Dua Pokok Pua Dengan Pokok Muda Kala Campur Lebih Kurang 400 Pokok Lebih Tapi Hasilnya Minta Maaf Cakap Tak Sampai 500 Kilo Lagi Itu Orang Lain Daun Dia Kembal Empat Saya Kembal Dia Kuncup Ke atas Orang Lain Daun Dia Kembal Kita Kuncup Ke atas Panjang Sebab Apa Anak 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 Aisid Tak Juga Pokok Besar Ada Pokok Kecil Kawan Saya Kata Saya Jumpa Kawan Saya Dekat Syah Alam Kenapa Tampu Baja Pokok Besar Dia Jawab Senang Dia Dia Kata Pokok Besar Akkor Dia Panjang Pandai Dia Cari Baju Sendiri Usai Orang Saya Pun Ikut Dia Cakap Dia Mula Mula Ikut Cakap Dia Dapat 5.2 Tan Lepas Itu Makin Kurang Makin Kurang Makin Kurang Pasar Kayu Cepat Dia Pasar Tamat Kita Berletak Pokok Itu Dua Pokok Atas Ada Bawah Bun Rupanya Orang Yang sebelah Sebelah Yang Tandang Gendian Tak Dapat Asyik Banyak Kita Tak Dapat Asyik Sebab Kenapa Tak Ada Cahaya Cahaya Tak Cukup Cahaya Itu Tak Cukup Bila Cahaya Tak Cukup Pokok Sawit Itu Naik Tegak Mencari Cahaya Yang Kedua Cahaya Dalam Hidup Kita Penting Siapa Yang Tak Dibunakan Bagi Cahaya Dia Tak Tak Dapat Cahaya Dia Tak Mampu Buat Benda Benda Yang Baik Jadi Cahaya Bertunjuk Dari Allah Itu Akan Penting Kita Mohon Kepada Allah Ketimana Kita Mohon Tadi Bila Kita Berada Dalam Mula Lejah Latifnya Kita Akan Berdoa Tadi Doa Kenapa Kita Berdoa Kerana Ini Sebeda Tanah Yang Sebegitu Subur Tanah Yang Subur Kalau Tuan Tuan Sekadar Duduk Tengok Tanah Tidak Dapat Asyik Tak Dicangkul Ditanam Barulah Dapat Asyik Sebegitu Besok Kita Siap Siap Untuk Mendapat Ramadhan Mudah Mudahan Kita Semua Dapat Ramadhan Dan Keluar Ramadhan Itu Suci Dersi Kita Tentikan Sebulan Sebulan Lagi Aku pun Tuan Tuan InsyaAllah Pagi ini Seperti Mana biasa Saya akan Memulakan Kuliah Ini Dengan Membaca Ayat Al-Quran Dan Sebagai Pengambil Ilmu Dibad Pada InsyaAllah Sama Tajuk Kita Ialah Al-Quran Kita Dengar Sekitar Dua Bulan Lepas Dalam Tajuk Pertepah Jumaat Orang Yang Kaya Di Dunia Muftis Di Akhirat Kaya Di Dunia Tapi Muftis Di Akhirat Kita Dengar Itu Bagi Bagi Orang Lelaki Yang Solat 47 Maka Imam Membaca Daripada Ayat 123 124 125 Surah Toha Tentang Dibangkitkan Dalam Keadaan Mata Dibutul Lalu Dipertanya Kepada Allah Mengapa Kami Bangkitkan Aku Dalam Keadaan Mata Dibutul Sedangkan Dibunia 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 Kesah Dia Tadi Itu Dalam Surah Khafi Dan Surah Toha Ayat 13 14 Tapi Saya Lebih Suka Mengambil Daripada Surah Al-Khafi Dalam Surah Al-Khafi Allah Ta'ala Seput Pada Ayat 103 Dan Allah Sudah Kha'wah Hukmat Aku Beritahu Tentang Orang Yang Pari Merugi Perkuatan Baiknya Di Dunia Ataupun Orang Yang Tersia-sia Perbuatan Di Dunia Mereka Ibu Orang Yang Kukur Engkar Kepada Ayat Allah Kukur Engkar Keputuan Tentu Hanya Maka Tersia-sia Segala Amal Kebaikan Yang Mereka Lakukan Itu Apa Sebut Dalam Ayat 103 Surah Khafi Kalau Tak Silah Mereka 1.3 Mereka Satu Hari Nabi Cerita Nabi Cakap Kepada Sahabat Kisah Datang Seorang Di Akhirat Ada Seorang Yang Datang Kata Nabi Dalam Kerajaan Badan Dia Cukup Kemuk Badan Yang Kemuk Ini Kata Nabi Tapi Sayang Bila Ditimbang Badannya Kemuk Dikata Nabi Tidak Berat Walaupun Hanya Seberat Sekeping Kepak Yang Sekeping Kepak Alam Patut Kalau Badan Besar Maka Ditimbang Dia Tadi Berat Tapi Sayang Badan Besar Timbang Tak Berat Walaupun Hanya Sekeping Kepak Nyamuk Tengok Kepak Nyamuk Macam mana Kepak Nyamuk Punya Rengan Tak Ada Orang Bimbang Ada Tak Ada Tak Tentu Menyembah Walaupun Badan Kepak Nyamuk Ada Tak Tak Ada Tapi Allah Kata Tak Sebab Mereka Sahabat Bertanya Siapa Dia Mereka Ialah Orang Yang Kumpul Ekar Kepada Ayat Ayat Allah Mereka Kumpul Ekar Kepak Banyu Mereka Tersia Segera Amal Baik Yang Mereka Dilakukan Saya Nak Memang Tuan Merenung Pagi Ini Pada Ayat Apalah Ini Daripada Surah Fatir Banyak Pengajaran Yang Kita Boleh Ambil Di Antara Kata Allah Dan Orang Yang Dosa Tidak Akan Memikul Dosa Orang Lain Satu Dan Jika Seseorang Yang Dibebani Dosa Yang Merah Mahukan Orang Lain Untuk Memikul Beban Dan Sekalipun Saya Ini Tidak Akan Dipikul Sedikit Pun Meskipun Yang Dipanggil Itu Adalah Kaum Kaum Kerapat Maknanya Seorang Yang Berdosa Dia Takkan Bikul Dosa Orang Lain Dia Takkan Bikul Dia Mana Kata Dan Jika Seseorang Itu Dia Memang Dosa Kalau Kita Datang Balik Kepada Allah Dalam Kedahan Kita Bawa Dosa Yang Banyak Dan Kita Minta Orang Lain Bikul Kata Allah Orang Lain Takkan Bikul Walaupun Dia Adalah Kaum Kerapat Saya Baru Dia Petik Sawit Dekat Belakang Rumah Itu Seorang Juga Petik Sawit Hutan Petik Sawit Kepala Orang Kata Relax Bila dapat Jatuhkan Buah Sawit Berdebung Duit Jatuh Buah Sawit Berdebung Duit Tapi Boleh Kata Pokok Sawit Dah Tinggi Kita Ni Makin Tua Kita Ni Makin Tua Tak boleh Jagat Apa Tua Ni Hidup Kita Ni Sama Macam Sebab Tenggu Tebu Ni Makin Hujung Makin Tawah Makin Hujung Makin Tawah Makin Hujung Makin Tawah Betul Macam Begitulah Hidup Kita Makin Hujung Makin Rasa Alhamad Nak Mati Tak Takut Tulah Dia Jadi Sarit Sarit Tu Pergi Sarit Orang Duduk Di Boleh tak InsyaAllah Lama-lama Saya kata Tak sampai Tolong Ambil Tangga Pasangan Tangga Tangga A tu Orang Pegang Tangga Aku Tarik Kuasa Tak Jatuh Jatuh Tengok Pokok Sawit Atang Juga Orang Tolong Okey Dah juga Paling-paling Dia nolong Kita Sorong Tolak Kuasa Sawit Standar Tolong Juga Dekat Dunia Anak Kita Susah Tapi Dia Takkan Tolong Semua Dia Tolong Sebahagian Ditinggalkan Tetapi Allah Taklah Beritahu Kita Seandai Besok Akhirat Kita Bawa Bebanan Dosa Kata Allah Maka Tidak Akan Ada Seorang Pun Walau Yang Dipanggil Untuk Ikul Itu Anak Anak Kita Anak Kita Pun Tak Nak Betul Waktu Musim Bulan Ini Tuan Tuan Banyak Beristighfar Kepada Allah Bersihkan Hati Sepertimana Dah berlaku Zaman Nabi Bersihkan Dosa Kita Banyak Beristighfar Takut Beban Kita Kita Tak Tepikul Kita Tak Boleh Tepikul Dan Sebab Hidup Kita Yang Kita Belajar Malaikat Kan Kiri Kanan Ke Depan Belakang Malaikat Malaikat Kiri Kanan Ke Depan Belakang Kita Dah Habis Belajar Itu Kiri Kanan Ke Depan Belakang Dah Habis Belajar Kiri Kanan Depan Belakang Ada Oh Keliling Oh Keliling Pula Kalau Ikut Pada Quran Kiri Kanan Pun Ada Depan Belakang Pun Ada Kiri Dan Kanan Ni Dia Kerja Mencatat Apa Kebaikan Yang Kita Buat Kita Jumpa Orang Kita Senyum Maka Lekat Cantik Kita Masam Pun Lekat Cantik Yang Depan Belakang Dia Jaga Selamatan Ya Betul Saya Bila Ambil Campur Sawit Yang Bengkok Syab Buat Sawit Terkena Tak Kena Dia Terlepas Kena Dekat Lutut Yang Lucu Allah Selamat Dia Tak Kena Yang Lucu Dia Kena Yang Tegar Bayangkan Kalau Kena Yang Lucu Tak Kebencin Keselamatan Itu Malaikat Yang Jaga Kelamatan Kita Depan Lampak Maka Sesungguhnya Yang Dapat Engkau Beri Peringatan Kata Allah Anilah Orang Yang Takut Kepada Adab Allah Orang Yang Tak Takut Adab Kita Beri Peringatan Kita Takkan Dapat Dan Yang Melaksanakan Ibadat Salah Dan Siapa Yang Sucikan Dirinya Siapa Yang Mersihkan Dirinya Beri Syifat Maka Adalah Kebaikan Untuk Dirinya Siapa Dan Allah Tempat Kepit Akan Kembali Kata Allah Dan Kali Ini Allah Buat Perbandingan Beberkali Allah Buat Perbandingan Ganti Allah Yang Pertama Dan Tidaklah Sama Orang Yang Putu Dengan Orang Yang Melihat Mana Sama Orang Putu Dinampak Semua gelap Hitam Semua Sekali Orang Orang Melihat Dinampak Warna Sama Juga Dengan Orang Yang Jahil Dengan Orang Yang Alim Orang Yang Jahil Dia Tak Tahu Apa Pun Orang Alim Dia Tahu Bata Ini Ada Dosa Ada Perhitungan Ada Perhitungan Tak Sama Kata Allah Kadang-kadang Allah Buat Kebandingan Tuan-tuan Sikit Kadang-kadang Jauh Kalau Tuan-tuan Tengok Dalam Al-Quran Ayat 176 Surah Al-A'raf Ayat 179 Ayat 182 Semua Berbeda-beda Ayat 176 Surah Al-A'raf Allah Kata Ada Manusia Kata Allah Macam Anjing Kau Panggil Dia Dinyelik Kalidah Engkau Tinggalkan Dia pun Dinyelik Kalidah Itu yang Pertama Tak Saya Tengok Maknanya Engkau Baca Al-Makan Ke Engkau Tak Baca Ke Dia Sama Aje Lepas Bila Dah Baca Itu Dia Bubah Baca Dengan Tak Baca Sama Aje Macam Anjing Engkau Panggil Dia Dinyelik Kalidah Engkau Tak Panggil Pun Dinyelik Kalidah Dalam Ayat 179 Allah Taklah Kata Bukan Macam Anding Lagi Allah Kata Macam Binatang Macam Binatang Malah Terbitur Dalam Ayat 179 Dua Ayat Islam Dalam Ayat 182 Kata Allah Mengingkari Ayat Allah Kami 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 Bawa Di Ke Arah Ke Binat Sedikit Demi Sedikit Dalam Keadaan Tak Setor Itu Dalam Ayat Kalau Kau 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 Baca Dalam Surah Al-Qiyamah Dua Kali Allah Bersumpah Sumpah Yang Kedua Kata Allah Demi Al-Qiyamah Sumpah Yang Kedua Kata Allah Aku Bersumpah Demi Jiwa Yang Pasti Akan Menyesali Akan Diri Mereka Sendiri Bila Allah Bersumpah Itu Maknanya Satu Hari Kita Akan Menyesal Nanti Tuan 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 Sampai Pada Ayat Ke 34 Lebih Kurang Allah Tebut Lagi Sekali Aula Nakafa Aula Thumma Aula Nakafa Aula Silak Kamu Makul Silakulah Sekali Lagi Silakulah Makul Silakulah Empat Kali Silakulah Saya Sempat Tanyakan Silakulah Silakulah Apa Eh Pokok Kelas Besawin Ke Tiap Tereng Silakulah 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 Betulah Silakulah 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 Betulah Apa Silakulah Sialah tapi benda yang tak baik 4 kali dalam surah 4 kali silaku, 2 kali sumpah 4 kali silaku siapa dia tadi? ukurnya bila saya genung dalam ayat itu mengisahkan bila Nabi baca Al-Quran bila Rasulullah baca Quran Abu Ja'al, Abu Lahak dia tinggalkan Nabi dia tak nak dengar Nabi baca Quran dia tak nak dengar, dia tinggalkan Nabi itu zaman dulu zaman ni tuan-tuan Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada yang baca Quran ni siapa? yang baca Quran biasanya Ustaz-Ustaz Alif Pulama adakah kita masuk dalam kulungan yang dengar ataupun kita kulungan yang tak ambil kesan faham ke maksudnya? faham maksudnya ini? itu kita tengok dalam Quran maka kata Allah dan tidaklah sama orang yang betul dengan orang yang lihat mana sama dan tidaklah pula sama yang gelap kelita dengan cahaya yang gelap kelita dengan cahaya dalam ayat yang lain dia memasukkan malam ke dalam siang dan dia memasukkan siang ke dalam malam kalau air ni dalam jawan ni tuan-tuan kalau saya masukkan tangan saya air ni akan keluar betul? betul masukkan air ke keluar dia memasukkan malam ke dalam siang dia masukkan siang ke dalam malam bila Allah Ta'ala masukkan malam ke dalam siang siang ni pergi mana? bila dia masukkan siang ke dalam malam malam pergi mana? kalau kita nak fikir yang dinamakan betafakur itu yang saya kata dekat masjid saya duduk dekat belakang rumah tu tengok rumah tanam sawi kita kalau tanam sawi kita tak cabut pokok sayang kita gunting daun dia je sawi tak apa ayam jangan jangan tuan-tuan sayang ayam tuan-tuan potong kaki je besok potong tak boleh tapi kakak sayang boleh lah ayam yang datang buat kerja kambing sakit kita potong kaki dia besok kita potong sepatu lagi kita tak boleh jadi kita pun potong lah pokok tu naik dia berbunga hari tu musim panah dia jatuh kat tanam benih tu jatuh lepas tu bila duduk dekat belakang rumah nunggu nasi siap bila nak masak nasi tengok pokok sawi ni benih sawi tu hujan tu sedang dua hari tiga kali dikeluar pokok antar tu dikeluar pokok warna apa eh warna apa dikeluar warna kuning siapa yang baca Quran dia dapat dia jawapan dia warna benih tu bila keluar nunggu satu dia akan warna kuning lepas tu jadi betul kawan hijau so so no kalau kita baca Quran ni pergi dekat hari satu itu pergi dekat Kemal nak beli makanan dalam surah Fatir ni dia kata apa dalam ayat ketiga belah dari surah Fatir berhala-berhala yang manusia semua selain daripada Allah tidak memiliki kata Allah walaupun senipis selapu biji pegang kacang tanah tu tengok kacang tanah subhanallah nipisnya selapu kacang tanah tu kan betapa nipis tu batu berhala ni tak miliki walaupun senipis selapu biji macam mana juta aluran boleh sembah batu berhala dia tak boleh berpikir ke dia tak nak fikir kan sekejap ke dan tidaklah bunuh sama yang teduh dengan yang panas mana sama tu kan teduh dengan panas kan dan tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati sama tu orang hidup ketawa mati tuan-tuan masuk masjid ni tiba-tiba masuk sampai kat pintu tu dekat situ ada orang tengah semayak dia pakai kain kapan tuan-tuan masuk tak tak kita nak tanya masuk tak tak kita kan kawasan sebelah ni kan kubung jadi kita datang awal lah pukul 3 orang belum datang kita dah datang masuk dari sana kita tengok ada orang meniri semayang seorang-seorang pakai kain kapan total masuk tak tak aku nak tanya masuk tak tak aku pun silapkan kaya pokor tak sama waktu saya kata hidup ini dia kesempatan saya kata hidup ini dia modal modal kita ni dia makin menyusun makin hari makin menyusun makin hari makin menyusun tapi kita tak sedar kita tak perasan modal kita dia menyusun sepatutnya orang kalau kumur dah 50 tahun 60 tahun dia dah besok ingat akhirat kan saya pergi saya kata itu satu masjid bilal tu jumpa saya ni cerita betul ni masuk aja masjid bilal dah jumpa saya bukan bilal sini eh ni dekat Perancis bilal tu jumpa saya Ustaz pagi ni malam ni dia kata kita kuliah maghrib kalau isyak kita tak azan Ustaz ni kita terus saja jalan dia kata kenapa eh kita cepat kita nak cepat Ustaz katanya jadi kita tak payah azan kita terus aja kuliah Ustaz saya tanya sebab apa eh bilal ni cakap dengan saya malam ni diriti lah manusan itu bilal kalau bilal lah macam tu dia punya kuat tarikan kita orang biasa diriti lawan apa kena-mengena lawan dekat stadion Bukit Jalil sana kita kena-mengena apa tapi itulah manusia tuan-tuan tengok kadang-kadang pelik lah tuan-tuan sampai dekat tambah pengarang atau sebut pulak orang sebut juga yang sama saya kata tuan haji Allah jadikan kita ni ada halwa ni ada kemalisan apa-apa macam mana kadang-kadang halwa kita ni tak mentuarah kata dia maka kata Allah tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati orang mati tak boleh lagi duduk majlis ilmu kalau orang mati duduk dalam majlis ilmu kita nyelek kejutan duduk dia bangun dah pusing kaki dah dulu tak sama hidup ni kesempatan hidup ni modal hidup ni kesempatan hidup ni modal kata-kata nak cakap macam mana dan dia memberikan pendengaran dan dia kata dengan Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikendaki kenapa pendengaran ni pun kena faham maksud dalam yang tadi dalam surah Al-Iqsan Allah ta'ala sebut daripada surah Iqsan tadi kata kami bagi kepada kamu pendengaran perlihatan kenapa bila orang ada pendengaran perlihatan dia berkewajipan melaksanakan hukum syaraf bila dia ada pendengaran tapi kalau dia puter pekak dari suli pada kecil kewajipan tu terlepas dan kau wahai Muhammad dia kata dia kendaki dan tidak mampu menjadikan orang yang dalam kubur itu mendengar bukan maksud dalam kubur kubur maksudnya orang yang dah mati hati dia hati dia kalau dia mati kita nak pergi peringatan dia tak boleh dengar kemudian Allah ta'ala sebut pada ayat ke-23 kata Allah engkau tidak lain adalah seorang pemberi peringatan faham ke tak nampak ni faham tak engkau kata Allah wahai Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan Nabi Rasul sekarang zaman Nabi zaman kita dah tak ada Nabi dah tak ada Rasul maka yang nak beri peringatan ialah para alim ulama' inilah yang beri peringatan zaman kita zaman ditakdirkan tidak ada Nabi tidak ada Rasul yang ada Quran hadis maka yang beri peringatan kepada kita ialah para alim ulama' yang memberi peringatan tu pun orang tak suka orang marah dalam media sosial ada seorang perempuan tu saya tengok saya tak sebut nama ni jangan tuan-tuan agak-agak jangan agak-agak saya saya tak suka agak-agak tapi kita nak tengok peringatan ini bila ustaz wadi alu'a tegur dia meleting dia dia pakai dengan pakaian dia macam tu dia berjoget dia beripu depan layak ramai orang tegur dia meleting kan tuan-tuan nak tengok jawapan dia buka ayat ke-69 daripada surah Al-An'am orang yang berkhidmat tidak bertanggungjawab sikit pun tak ada dosa-dosa mereka kata Allah kalau tuan-tuan buat dosa tuan-tuan buat masyarakat saya tak tanggung sikit pun dosa tuan-tuan tetapi kata Allah berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa itu je tanggungjawab bukan kita nak ceritakan tanggungjawab kita tu ingat kau nak dengar kerja aku dah lepas kerja aku aku dah laksanakan dan sesungguhnya kami tutupkan kau wahai Muhammad membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira nombor satu yang kedua peringatan hari ni begitu juga Alim Pulama ustaz-ustaz dia kena baca dia juga bukan baca tentang surga sahaja malah dia cerita juga kalau kita buat benda salah kita akan masuk ke dalam Allah subhanahu wa ta'ala kita buka sikit kitab ni jangan kata tak buka rakyat Ulu Ustaz ni tak kuliah ni ada satu mesjid saya pergi kuliah terlebih satu kuliah dah habis satu kitab saya masuk kitab yang kedua bila masuk kitab kedua saya berkata bawa lah kitab ta'wil belilah kitab ta'wil okey lah kitab tu sedap dibaca kupasan ni pun sedap kitab tu satu mesjid satu je dua hari lepas dia tanya saya saya kata saya target kalau boleh satu mesjid satu kitab kalau dapat 30 mesjid permane 30 kitab okey lah tu kan jadi saya bawa kitab tu bawa pelajar dua hari tiga hari agaknya dia pun kata kitab ni berdeng-deng-deng-deng berdeng-deng-deng berdeng-deng dah lah saya kata kalau tak tak boleh macam mana tukarlah kitab lain awak carilah suruh dicari kita dah cari saya pun kata kita kuliah lah kitab taksir mutiara Al-Quran terbitan jabatan akal-islam orang kata gini-gini susah gini-gini usat-usat saya bawa dua hari lepas kitab baru kitab kitab kulhabihisabi kitab tu saya tak pernah ngajor mana-mana tempat saya hanya baca untuk diri saya katakanlah sesungguhnya inilah jalan tu inilah jalan tu setuju saya kata setuju sah tapi bila digugur harga harganya 70 eh tak jadi aku berbeli orang lelita dah semalam kalau aku terbayang betul orang nak lelita bukan mahas sikit beli kok boleh kotak-kotak beli kitab sayang sangat apapun tuan-tuan itulah manusia ini berlain kadang-kadang kita layan hujung sangat sakit keperotak kita maka kita dukui peringatan kita masuk kepada fasal yang keempat iaitu beriman kepada Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling mulia dan lebih besar daripada kitab yang lain sebelumnya ia memansuhkan kitab yang dahulu daripadanya hukumnya berkekalan sehingga hari kiamat tidak boleh dibinda dan diubah dan ditukar ganti hukum-hukumnya mengatur dan menyatakan segala segi kehidupan manusia dijatakan di dalamnya kitab Al-Quran ialah kitab yang paling mulia yang paling mulia kitab Al-Quran ini banyak-banyak kitab yang paling mulia ialah kitab Al-Quran tapi barat dia pandai hari ini barat dia letak telefon maka mata manusia hari ini semua tertumpu pada telefon nak buat kerja nak cari projek nak cari apa semua pada telefon dia letak pada satu kita pandai dah kita tak buka Al-Quran betul betul tak betul biasa orang bangun pagi dia cari apa dia buka dia cari Al-Quran ke dia cari telefon tahu pun pandai barat dulu saya pernah cakap dengan tuan-tuan patutnya kita ambil dulu Al-Quran terus pegang ambil Al-Quran lagi baca Al-Quran ambil pengajaran satu ayat ke dua ayat selalu Al-Quran cerita yang betul tapi hari ini manusia dilekakan dengan begitu bukan tuan-tuan aku pun jadi sama macam tu cuma untungnya saya di tekan saya tak boleh tengok telefon lama kalau saya tengok telefon lama saya pening tempat telefon tu ke tepi itu untungnya saya tak tahulah tuan-tuan boleh tak tengok ini kitab apa tu kitab apa tu sampai saya pergi satu masjid bilal tu baca dah lah tuan-tuan berhenti daripada berkata-kata ketika khatib sedang baca orang tebak betul dia nak berkata-kata tetapi dia main game macam mana ustaz tahu sebelah aku aku tengok kita pun tukang sui maka ia memansuhkan kitab yang dahulu daripadanya kitab yang dahulu taurat zabur injil semua dimansuhkan tak boleh pakai lagi cahaya boleh pakai tak boleh macam baru dia orang ketikaikan tentang as'abu kahfi kristian ke islam ke aduh benda tu berlaku pada zaman sebelum lagi namun Nabi Isha alaih islam sebelum Nabi Isha alaih islam imrah yang penting kita ambil dekat situ ada empat pengajaran besar kat situ satu daripadanya mengisahkan tentang pemuda yang menyelamatkan imannya daripada pemimpin yang zalim dia ditidurkan selama 309 tahun itu pengajaran dia dia jaga iman orang yang penting dia datang sebelum daripada Nabi Isha jadi kalau dia islam alhamdulillah dan kalau dia nasrani nasrani dulu dulu dia islam dia tak boleh samakan dengan hari ini kristian mana boleh kita samakan hari ini kristian mengatakan Tuhan tu ada tiga apa hukum dia kafir siapa yang kata Tuhan Tuhan ada tiga maka kafirlah dia tak payah banyak dulu saya pernah cakapkan tuan-tuan kalau tuan-tuan orang perempuan ni laki dia tiga apa jadi agak-agak apa jadi fitur semayang iman ada tiga apa jadi agak-agak jadi sudah tentulah tak betul jadi kalau orang samakan macam tu wasah tak khidah wasah tak khidah macam ni maka sebelumnya dia kata memasukkan kita dahulu hukum dan kekal hingga hari kiamat sampai hari kiamat hukum Quran ni sesuai jangan tuan-tuan kata hukum potong tangan ni tak sesuai lagi ustaz zaman dulu boleh lah dah sampai bila-bila dia sesuai tidak tidak boleh dipindah dan tidak boleh diubah dan memang tak ada orang pindah pun mayang sembuh tuan-tuan ada pindah ada tak pindah sembuh jadi tempat rakaan kita duduk mesyuarat kita ingat kita nak buat sembuh banyak sikit biar pahala dimusau sikit tak boleh boleh tak kita puasa kita jadikan pada waktu malam kita puasa pasal siang kita nak putus sawit nanti dan yang ketiga tidak boleh diubah dan tidak boleh ditukar ganti tak boleh ditukar ganti hukum-hukumnya mengatur dan menyatakan segala segi kehidupan manusia dinyatakan dalamnya yang pertama akak idul iman tentang iman dua tentang ibadat tiga tentang mu'amalat hukumat atau jina'ah jina'ah akhlak kisah 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 nabi dan mereka-pereka dan kaum yang mereka sebagai itibah itulah antara isi-isi yang penting di antara tadi nombor satu tentang iman dibahalkan tentang iman dan ibadat macam mana ibadat tapi tak kesemuanya faham maksud saya kalau kita tengok Quran ni dalam Quran ni macam ni tapi dia sentuh bagi ni sikit-sikit kalau kitab ni macam ni dan kitab ni macam ni nampak kan mana tebal mana tebal tapi Quran ni dia sentuh sikit-sikit dalam bag ni sikit dalam bag ni yang lainnya dalam hadis-hadis nabi ada pukupah dia macam ni jadi ada orang nak ngaji dia buka lah kitab yang kecil tu kan ada kitab kecil saya kata dia ada kitab induk kitab induk dia apa ni kitab yang besar macam mana yang kita ambil ni penipinkan diri-iri tapi ada kitab yang besar kalau tetap kat rumah saya tu ada kitab induk yang tebal-tebal macam tu tu malam semuka duduk kan macam-macam masalah ni yang sekarang orang bawa kitab ni penipin tau kalau dulu dalam kereta saya tu ada macam ni tebal ada tiga keping kebat keping tu saya duduk ngenong tu macam mana orang dulu tulis orang dulu tulis tu macam mana dan macam mana orang dulu baca boleh habis kitab tu macam tu kita baca kitab ni pun bertahun-tahun tak habis-habis Wallahualam sampai situ kita berhenti kita sambung balik kuliah kita pada minggu depan macam mana ni seminggu sekali ke atau macam mana tiga tiga, empat, lima satu kan ada satu, dua tak ada ingat ni tiga, empat, lima satu, dua kita cuti ngetik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbi alamin wassalatu wassalamu ala kashrafil anbiya wal mursalin si'ina muhammadu ala alihi was sahbihi alamin Allahumma annawil kudubana binuri hidayatika wa kutuhatika kamana wa tarqarta binuri syamsika abadan abadan rahmatika ya arhamarimin Allahumma anna bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bitak wa jaminna bil-afiat ya rabbala didina ilma warzudna fahma wa anta khairat rabbana atina fi dunia asana wa fil akhirati asana tawakina azabatna wassalatu wassalamu ala alihi wassabihi wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin takbir alhamdulillah alhamdulillah takbir 機 sik selamat menikmati